Kasus LGBT Apakah dia sudah nikah? Apakah dia belum nikah? Sama saja dibunuh Hukumannya, itu hukum di dalam? Di dalam Islam Dan cara hukumnya lebih dahsyat lagi Bagaimana caranya? Ibnu Abbas Kalau Abu Bakar, Asyidik dan Omar sepakat Pelaku LGBT bakar Ngeri, bakar sudah Kenapa? Supaya orang yang nonton Jera sudah Jangan ada lagi Kisah Pak Kumis kawin sama Pak Cenggot Gak ada istilahnya Ini na'udzubillah Jelek sekali kan gitu Dibakar, fatwanya siapa? Abu Bakar dan Omar Ibnu Abbas Beliau hukumnya beda lagi Kalau pendapat beliau Hukum bagi pelaku LGBT Adalah dikiaskan Dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran Hukum di dalam Al-Quran Apa? Waj'alaha aliyaha Safilaha Wamtarna alayha Hijaratan Min tinim Mangdud Kami angkat Dan kami balikan Iya kan? Kami jadikan bawah sebagai atasnya Kemudian jatuh Setelah jatuh Kami lempar dengan Dengan bebatuan yang panas Musawwamat Ada namanya lagi Jadi batu Udah dinamain sama Allah Fulan bin Fulan Mau lari kemana Anggaplah Ketika diangkat Dia jatuh Ke bumi Ini kota Negeri Diangkat sampai ke langit Kemudian ditebalikan Jatuh ke bumi Anggaplah Ada yang sekarat Masih gerak-gerak Gerak-gerak Anggap aja seperti itu Tapi tetap Dia gak selamat Kenapa? Musawwamat Ada batu Yang ngincar Dimana batu tersebut Sudah dinamakan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa selamat? Ya gak bisa Maka Ibn Abbas Berpendapat Bagi pelaku LGBT Maka dicarikan Tempat yang paling tinggi Di tempat yang paling tinggi Kemudian Dibuang Tempat paling tinggi Mana disini? Merapi Bawa merapi buah Kalau masih hidup Lempar pakai batu Masya Allah Ngeri tidak? Ngeri itu hukum LGBT di dalam Islam Tapi ingat Yang menetapkan siapa? Pemerintah Kita punya kepala negara